Intro Baru-baru ini seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim mengunggah ujaran kebenciannya di channel Youtube Saifuddin Ibrahim meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran Kenapa takut untuk mengatakan masalah azan itu itu urusan Menteri Agama kenapa rakyat marah gak usah takut dan jangan ngundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu kaum Islam Sontoloyo itu Pak saya dukung sekali bahkan jangan sekedar mengatur suara ajan atur juga kurikulum yang ada di Madrasa Sanawiyah Aliyah sampai Perguruan Tinggi karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren Pak jangan takut untuk dirombak Bapak periksa ganti guru-gurunya yang karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua seperti saya ini dulu radikal karena saya belajar di pesantren saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu itu pusat teroris itu Pak tapi teroris yang kelas berdasia di pesantren Azaitun saya gurunya dan saya mengerti bahkan kalau perlupa 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia ini sangat berbahaya sekali saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran Cina sehingga pernyataan Bapak pendeta ini langsung menuai reaksi waduh itu bikin gaduh itu oleh sebab itu saya itu apa bikin banyak orang marah oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antarumat saya ingatkan undang-undang nomor 5 tahun 69 yang diperbarui dari undang-undang PNPS nomor 1 tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama itu mengancam hukuman tidak main-main lebih dari 5 tahun hukumannya yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya ajaran pokok di dalam Islam itu Al-Quran itu ayatnya 6.666 tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut 3.000 apa? 300 gitu 300 misalnya itu berarti penestaan terhadap Islam apalagi mengatakan konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu apa namanya bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya itu menyimpang dari ajaran pokok kita boleh berbeda pendapat tetapi jangan menimbulkan kegaduhan itulah sebabnya dulu karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir ini orang siapa di mana tempatnya jangan itu bawa ke pengadilan itu PNPS ketika order baru PNPS ini mau direvisi lagi itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku ketika saya jadi Hakim MK 2010 gitu saya nyatakan ketika di uji ke MK undang-undang ini isinya benar cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR tetapi sampai sekarang belum diperbarui artinya itu masih tetap berlaku mari kita jaga kerukunan umat beragama kita kita tidak apa namanya tidak akan melarang orang berbicara tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu terima kasih mendapat peringatan keras dari Bapak Mahfud MD atas pernyataannya bukannya meminta maaf pendeta satu ini malah balik mengkritik selamat malam di Indonesia saya pendeta Seyfuddin Ibrahim menyatakan setia kepada Tuhan dan pemimpin saya sanggup membela mereka sanggup dan siap untuk kebenaran firman sanggup berkorban dengan jiwa raga serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus saya tak akan taat sepenuhnya kepada Tuhan dan pemimpin saya saya tidak akan berkhianat saya akan membela kebenaran dan amanat agung karena bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan saudara berita di tanah air sangat runyam sekali tentang saya dan pelayanan saya banyak orang yang banyak memberi komentar bahkan viral di seluruh media sosial tapi bagi saya itu bukan tujuan saya untuk viral tetapi bagaimanapun saya adalah masuk Kristen untuk membela orang Kristen untuk membela kesulitan hidup mereka kalau saya mencari keuangan nama tenar ya saya tidak perlu masuk Kristen saya sudah hidup nyaman di sebuah pesantren besar jangan saya juga sudah memiliki apa yang diinginkan oleh setiap orang yang hidup oleh pemimpin oleh siapapun bagi saya sudah cukup tetapi ke Kristenan ini dihina terus diejek terus saudara tadi malam istri saya kasih video Mahfud MD bahwa permintaan saya kepada menteri agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu dan mereka harus melakukannya dengan senang hati tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada menak ya kenapa menteri MD Mahfud MD yang menjawab yang saya minta itu menteri agama terlalu tinggi kalau menko yang menjawab itu dan bukan bagian Bapak sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama menistakan agama siapa saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan hanya minta kalau enggak ya sudah saya juga tidak tidak peduli saya juga nyaman tinggal di Indonesia tetapi bagaimanapun selama ini orang Kristen dibully dihina di medsos di televisi di radio di 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 tuah mesjid itu luar biasa penghinaan yang dialami oleh orang Kristen bangun gereja susah di mana-mana mendirikan numpang di mal numpang di ruko enggak boleh emang kenapa undang-undang ini jelas sekali saudara Pancasila menjamin undang-undang dasar 45 menjamin orang untuk melaksanakan ibadahnya tapi kenapa tiba-tiba setelah tahun 90-an ini penghinaan terhadap Kristen marak dimana-mana masuklah saya jadi orang Kristen Pak Mahfud jadi jangan melihat bahwa video-video saya ini kata Pak Mahfud itu memecah belah memecah belahnya bagaimana saya ini minoritas dan siapa saya bisa memecah belah bangsa Indonesia permintaan saya sangat wajar supaya ayat-ayat Al-Quran jangan menghina atau di skip jangan diajarkan di pesantren karena akan menimbulkan kekacauan bangsa kita bangsa kita hancur lihatlah negara-negara Arab yang sudah hancur itu semuanya banyak pengungsi dari Syria dari Yemen Libya Iran Irak itu bukan seribu orang jutaan orang meninggalkan negerinya hanya gara-gara agama dan sekarang pemerintah Arab Saudi itu merevisi 2.500 ayat menurut berita yang dilansir MBZ ya mengerikan loh saya ini konseptor NII negara Islam Indonesia yang mau membalikkan pemerintah republik menjadi NII negara Islam Indonesia saya konseptornya saya tidak mengejut Islam agama ini berpotensi tidak memberikan keadilan terhadap minoritas cobalah kita hidup seperti tahun 80-an tahun 70-an orang-orang Kristen orang-orang Islam itu bergaul kari ya sekarang begini Pak Mahfud saya mohon karena Bapak itu mengko tangkap Abdus Somad Abdus Somad itu adalah komeca belah mereka adalah ustad-ustad yang luar biasa menghina kekristianan Felix Siau Nandar tangkap itu orang ya dia menghina kok saya hanya minta supaya 300 ayat Al-Quran itu di ya di skip di blok supaya tidak ada di dalam Al-Quran Indonesia tetapi permintaan permohonan pengajuan saya itu siapa saya menteri agama saja gak bisa menghapusnya gak bisa dihapuskan lagi saya tidak menipu saya tidak menggohong saya tidak ada urusan apa-apa di dalam hal ini kalau Indonesia hidup damai udah toleransi anak-anak kami orang Kristen orang Cina Chinese minoritas tidak dihina lagi selesai urusan ngeri loh ngeri hidup di Indonesia ini untung saja saya kemarin itu viralnya setelah saya di Amerika dan sekarang saya diancam oleh Julius mu'alaf itu katanya mau mengirim pembunuh bayaran untuk saya jawab Bapak Mahfud tangkap dia itu kalau memang Bapak itu adalah mengkokul dia sudah mengirim ancaman kepada Saifuddin Ibrahim bagaimana maksud Pak MD mengatakan saya ini menista agama hukumannya 6 tahun jangankan 6 tahun mati pun saya siap hukuman mati saya sanggup menjalannya asal kematian saya adalah untuk membela orang-orang minoritas untuk membela gereja agar Kristen disebarkan ditonton oleh orang di TV sama dengan Islam ditonton orang di TV Hindu ditonton oleh orang di TV enggak pantas Pak Mahfud enggak pantas cara Bapak menjawab saya belajar dari saya kenapa saya meninggalkan Islam kenapa saya meninggalkan Islam karena tidak ada kedamaian di dalam Islam saya tidak mengurus ini ada ada chatting saya tidak mengurus agama Islam hanya karena ayat yang 300 itu boleh menghabisi orang Kristen boleh menghabisi orang kafir boleh memantikan orang non-Muslim ya kenapa kok makanya hapus dulu ayat-ayat yang mengerikan di dalam Al-Quran itu baru saya tidak berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran tidak tidak saya ikutin lagi agama yang dulu itu saya sudah damai menjadi orang Kristen saya sudah damai dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya selesai kalau tidak dihapusin juga saya tetap cinta NKRI karena masih akan ada orang yang lebih hebat di belakang saya di masa yang akan datang saya percaya kalau bukan anak saya ada orang lain dan ngomong tentang penista agama justru muslim sendiri yang banyak menistakan agama islam termasuk adik Armando itu Bapak Mahfud kan ngomong dulu bahwa agama musuh negara saya sudah bangga dengan Bapak tetapi begitu Bapak mengomentari tentang saya haleluya nerema sampean lu sampean bagaimana kok bisa begitu sampean saya ingat Bapak dulu ada anak Madura yang libur di Jakarta kemudian dirampok di Bekasi kemudian anak itu melawan dan perampoknya itu mati Bapak bilang itu kan membela diri oke membela diri tapi dia sudah mematikan orang tetap dapat hukum pak walaupun bela diri eh anak itu dibebasin gara-gara mulut Bapak saya gak tahu umur kita berapa tapi yang jelas Bapak lebih senior tapi Bapak tidak memiliki hak sedikitpun untuk menjawab omongan saya saya berikan kesempatan kepada menteri agama Gus Yakut Gus Yakut yang menjawab bukan Bapak karena terlalu tinggi yang menjawabnya tetapi begitu Bapak menjawab Bapak turun derajat Bapak sebagai nasionalis sebagai pendukung Jokowi saya pendukung Jokowi saya pendukung NKRI saya senang dengan undang-undang Pancasila artinya Pancasila ini lebih bagus dari kitab dari Arab itu emang kenapa saya ngomong seperti itu karena bisa dibuktikan dulu sebelum merdeka hidup bangsa Indonesia itu damai karena agama mereka agama Sunda Mewitan Madura Tua Jawa Kejawen Sabto Dharma itu adalah kepercayaan sebelum Islam datang Hindu Buddha mereka damai tetapi begitu datang Islam datang Islam lalu datang Kristen yang berantam Islam dan Kristen orang Hindu kerajaan Mataram kabur kebali tinggal itulah sisa di Indonesia karena diberantakin sama kerajaan Islam demam mari kita membangun damai itu Pak Mahfud jangan menutup akun saya Bapak meminta tutup akun Bapak tidak demokratis berapa sih kekuatan pukulan omongan saya gak seberapa Pak gak ada artinya apa-apa saya hanyalah anjing mati dihadapan semua saudara saya di Indonesia saya tidak memiliki kekuatan apa-apa diciduk sama baris krim saya menyerahkan diri dengan sebaik-baiknya saya tidak melawan saya minta tangkap dulu itu Abdul Somad yang menjadi sumber kekacauan ini sehingga MKC membuat video Muhammad dikerumuni jin dan dia hanya membaca ayat itu surat ke-72 ayat 19 kemudian ditambah lagi sama MKC Mariam 71 72 bahwa tidak ada diantara kamu semua yang tidak mendatangi neraka itu dan itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan Tuhan akan mengambil Allah akan mengambil orang-orang yang akwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka berlutut artinya semua orang Islam pasti masuk masuk neraka itu ayatnya kecanggihan sekarang ini penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun sama lagi oleh Pak Mahfud MD berani carok dengan saya ayo kita carok mati-matilah haleluya atau kita main catur berdua main catur siapa yang kalah lompat ke juran berani tidak ada urusannya Pak Mahfud saya memiliki kepribadian yang pasti untuk membela kebenaran dari kecil saya tidak pernah ribu dengan manusia lain kecuali karena membela teman-teman saya ya ini ada yang bilang saya gila gak apa-apa emang gila saya gila karena Yesus Kristus gila karena mengenal kebenaran gila karena cinta zaman Abu Nawas itu ada ada cerita Al-Fu Laila wal-Laila ya gila karena si Laila ada laki-laki yang gila karena Laila saya gila karena cinta kepada Yesus Kristus mohon maaf Pak Mahfud saya tidak akan melarikan diri tapi tangkap dulu si Julius HMC Hidayah Mu'alaf Center yang melakukan pengancaman kepada saya tangkap dia itu karena dia mengancam saya kalau memang Bapak itu adalah Menteri Menteri besar saya tidak pernah mengancam orang untuk mematikan orang seperti Julius HMC dan saya tidak melakukan pecah belah atas bangsa ini dan akun ini tidak akan saya pakai untuk tujuan meneror mengancam membunuh mematikan orang di dalam nama Yesus Kristus saya murtad dari Islam karena saya tidak mendapatkan ketenangan kedamaian di dalam Islam semua merusak merusak semua isinya 300 ayat itu saya usulkan Bapak bilang 6666 ayat saya banyak hafal 300 ayat itu minta dong tunjukkan dong 300 ayat yang harus di hapus itu minta dong sama saya saya tunjukkan ayatnya apa perlu saya tampilkan di Youtube ayat-ayat yang harus di skip karena mengerikan ayatnya jelas sekali kemarin Ade Armando membacakan surat ke 9 ayat 29 dipotong sama dia katanya pakai logika logika kamu gak cukup kalau lawan dengan logika saya Ade Armando kamu hanyalah logika kucluk logika mental mental busuk karena kamu sendiri tidak mampu melaksanakan agamamu melaksanakan sholat 5 waktu popong tangan saya kalau kamu mampu Ade Armando gak bisa saudara ya gak bisa oleh karena itu mari kita hidup hidup bernegara dengan toleransi dan damai bagaimana kita demokrasi di dalam berpolitik demokrasi di dalam beragama demokrasi di dalam mendapatkan pendidikan dalam mendapatkan kesehatan di dalam mendapatkan sumber kehidupan kita harus merdeka semuanya biarkan orang-orang Amerika di sini perempuan jalan jam berapa saja tidak ada yang berhenti ganggu karena suruh jalan sudah dipasang CCTV di sini gak boleh menginjil orang kalau kita dilaporkan ke polisi habis sehingga orang-orang di Amerika ini hanya menginjil dengan sikap dengan toleransi dengan gaya hidup dengan kasih baru orang banyak datang kemarin saya sudah mendoakan banyak murtadin mereka katanya kagum dengan sefudin ibrahim gak usah kagum saya belum apa-apa belum keluar air mata darah saya baru dipenjara oleh penjara kadrun oleh hukum kadrun itu saya hanya ngomong begitu 5 tahun tuntutan difonis 4 tahun Muhammad KC sekarang kan saya datang kesini kan hanya untuk pelayanan dan melaporkan kasus MKC ini ke mahkamah dan PBB mahkamah internasional sedang diproses sedang diproses itu saya melaporkan ini bukan menghina bangsa saya bukan melaporkan bangsa saya sebagai anggota PBB saya punya sebagai rakyat punya hak untuk melaporkan kejadian di tengah bangsa saya kasus yang sama yang kaca ditangkap dituntut 10 tahun Yahya walau dituntut 7 bulan difonis 5 bulan penghinaan terhadap hukum ini Pak Mahfud MD logika adik Armando jangan melihat gaya saya ber-youtube jangan melihat gaya saya menyampaikan kata-kata emang saya gak pandai berbicara seperti adik Armando yang begitu teduh tenang tetapi racun semua isinya dulu saya kangkung dengan adik Armando tetapi begitu mengomentari saya katanya saya dumu dan bodoh baru saya tahu ternyata kamu kamu yang seperti apa yang kata kamu jadilah sesuai dengan imanmu adik Armando semua video adik Armando saya kagumi eh begitu ngementarin saya ternyata dia gak ngerti tentang agamanya sendiri dia hanya beragama ya segitulah model gak sebut saya sebut sukunya gak usah karena semua orang tidak mampu melakukan menjawab melaksanakan mengolah ajaran agamanya yaitu agama Islam itu gak mampu ngeri untuk mengikuti agama ini sampai kapanpun sekali gak sholat duhur masuk neraka 29 tahun padahal sholat hanya 5 menit tapi hukumannya terlampau lama kelamaan hukumannya 29 tahun jadi kalau 100 hari gak sholat ya kali 29 tahun 100 kali 29 tahun itu berapa itu 2.900 tahun dihukum gara-gara gak sholat belum sholat ashar belum sholat maghrib belum sholat isa belum sholat subuh mau apa maka kehidupan orang-orang Islam itu saudara-saudara tidak mampu dia tertekan mentalnya rohnya itu tertekan karena kewajiban yang tidak mampu melaka lakukan sehingga agama bagi mereka hanya ucapan-ucapan belaka paling alhamdulillah subhanallah astagfirullah tapi melaksanakan sholatnya saya jamin tidak mampu belum lagi gak ngerti tentang bacaan sholatnya gak berhani gak kenal jadi di dalam ayat akhir Allahumma sholi Allah Muhammad wa Ali Muhammad artinya apa gak ngerti itu muslim ustad di mushalah gak ngerti artinya apa Allahumma sholi Allah Muhammad wa Ali Muhammad kamu tahu artinya ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya jadi yang selamat hanya Muhammad dan keturunannya lu turunan siapa Pak Mahfud orang Madura adek Armando orang Padang gak masuk di dalam doa tahiyat akhir ini bukan masalah tafsiran adek Armando bukan gak perlu ditafsirkan baca aja terjemahannya ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya jadi yang selamat hanya Muhammad dan keturunannya di luar itu tidak selamat maka masuklah saya jadi orang Kristen Yesus bilang barang siapa yang terima Yesus Kristus masuk surga barang siapa yang percaya akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya kata Yesus Yohanes 6 ayat 47 Kisah Rasul 4 ayat 12 tidak ada siapapun di bawah kolong langit ini orang boleh nama itu boleh selamat hanya nama dia Yesus Kristus di luar itu tidak ada yang selamat sederhana Kristen itu sederhana sekali Yohanes 10 ayat 28 aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya dan tidak ada seorang pun yang mengambil mereka dari tanganku jadi kalau sudah masuk Kristen gak ada ditipu siapapun enak kan haleluya jadi bukan 300 ayat itu bukan ayat main-main itu saya minta menteri agama klarifikasi kan saya minta menteri agama pertemukan saya dengan MUI Majelis Ulama Indonesia pimpinan NU pimpinan Muhammadiyah kita bertemu kita diskusi supaya menjaga NKRI ini jangan sampai hancur oleh karena agama oleh karena ribut masalah agama haleluya ngeri loh saudara ngeri apakah saudara-saudara Kristen itu masih ngomong nyinggung saya supaya saya tidak menyinggung Islam gitu saudara gak tau bahwa di di akuran itu menyerahkan nyawa kamu ke dalam tangan mereka boleh dihabisin lu yang Kristen dan Yahudi itu sudah berjalan sudah 1400 tahun yang lalu nah sekarang saya mau lihat ini tinggal waktu terakhir minggu ini ya MKC akan diputuskan oleh Hakim benarkah Hakim ini di dalam memberikan keputusan kepada MKC atau membatalkan itu tuntutan jaksa 10 tahun ngeri tapi bagaimanapun kasus MKC ini adalah sebuah kasus yang luar biasa ini membuktikan bahwa pengadilan Indonesia ini adalah pengadilan yang adil atau biadab karena sejak pasal penistan agama itu ditetapkan diundang-undangkan belum ada satu muslim penghina agama Islam agama Kristen masuk penjara belum ada semua minoritas meliana di Tanjung Balai Medan Tanjung apa di Medan itu hanya ngomong desas-desus warung ibu-ibu karena suaminya sakit gigi minta tua mesjid dikecilin itu menjadi berita liar rumahnya dibakar vihara dibakar toko-toko dibakar yang membakar hanya 3 bulan 5 bulan penjara tapi meliana 18 bulan penjara masuk penjara hanya minta telah mesjid dikecilin karena suaminya sakit gigi aneh ini hukum di Indonesia saya mau melihat apakah ini rambut saya masih dipanjangin ini karena saya belum mendengar fonis MKC baru saya kasih tau baru saya bilang kenapa rambut Saifuddin ini panjang karena saya sedih dengan MKC nah itu saudara-saudara yang bisa saudara mengerti bahwa Saifuddin Ibrahim tidak menistakan agama tidak menghina Islam kalau ayat-ayat yang menghina kekristenan yang menyuruh membunuh dan sebagainya itu bisa dihapuskan ini bukan masalah tafsir seperti yang dikatakan Adek Armando itu bisa diperbaiki bisa diulas bisa direvisi saya gak akan ngomong lagi tentang Islam dan saya akan hutbah murni firman Tuhan Haleluya jadi itu yang bisa dimengerti oleh kita semua saya berdoa dan saya berharap kepada kita semua agar ke depan kita membangun Indonesia yang damai dan toleransi walaupun saya harus mati untuk itu saya siap jangankan kata Pak Mahfud hanya 6 tahun jadi undang-undang penistahan itu hanya 6 tahun jangan kan 6 tahun hukuman mati ditetapkan kepada Saifuddin Ibrahim saya akan jalani Haleluya ada yang bilang pret kembali saja ke agamamu Saifuddin Ibrahim memang pemberani siap lah banyak sekali komentar-komentarnya sakit jiwa ya Pak Pendeta katanya ya boleh lah saya sakit jiwa dengan Islam sudah habis sudah stop sudah oke terima kasih katanya ajaran kasih kok eh ajaran kasih apa Yesus Yesus saja marah boleh marah tapi jangan berbuat jahat itu kata Alkitab tetapi dalam kitab kamu boleh matiin orang boleh matiin orang cari artinya cari artinya cari terjemahannya oke oke saudara-saudara asik sekali saya tidak memperpanjang live ini sudah 38 menit dan disini dingin sekali tadi saya keluar gak pakai jaket ada juga yang bilang anjing gitu ya ya memang saya anjing anjing itu setia setia kepada tuannya haleluya Surianto bilang saya gila ada yang haleluya terima kasih ya agama penyembah batu hitam GBU AB menang di mahkamah internasional stres hadiku semua bilang stres ya dulu kenapa saya ini ini terakhir ya dulu kenapa saya dibilang tidak diringankan oleh hakim karena saya tidak minta maaf katanya ketika saya disidang 2017 itu ya 2018 saya disidang 14 kali sidang kenapa gak diringankan oleh hakim karena saya tidak minta maaf tidak ada minta maaf untuk membela kebenaran tidak ada minta maaf untuk memberitakan injil haleluya terima kasih Tuhan Yesus memberkati sementara itu kementerian agama telah merespon permintaan dan ujaran destruktif pendeta Saifuddin Ibrahim yang disampaikan oleh Tobib Al-Assyar Kepala Birohumas Data dan Informasi Tobib mengatakan bahwa Gus Menteri tidak kenal apalagi bertemu langsung dengan pendeta Saifuddin Ibrahim Tobib juga menilai pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim tentang Al-Quran adalah salah besar Al-Quran adalah kitab suci yang diakini kesempurnaan oleh umat Islam sebagai firman Tuhan sebagai firman Tuhan ayat Al-Quran mustahil untuk dihapus atau direvisi sedangkan berkaitan tentang pesantren yang dituduh sebagai sarang radikalisme Gus Menteri tidak setuju justru dari pesantren lah rasa patriotisme itu tumbuh banyak tokoh-tokoh besar berasal dari didikan pondok pesantren Residen Gus Durkontohnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton